Bab 207. Dendam yang terpendam selama enam tahun akhirnya dilampiaskan. Nathan seperti mainan yang ditindas semua orang. Diperalat seperti barang pelampiasan. Dengan cepat puluhan botol sampahnya disemprotkan ke Nathan. Nathan seperti sedang mandi. Dia tidak peduli. Karena dendam baru dan dendam lama akan dihitung bersama besok. Besok orang-orang ini akan tahu apa itu kekejaman. Yudi masih merasa itu tidak cukup. Berteriak kepada Nathan, ayo. Berlutut. Jilat sepatuku sampai bersih. Janus. Carson dan yang lainnya mengulurkan sepatu kulit mereka yang terpercik sampahnya satu demi satu. Meminta Nathan untuk menjilatnya hingga bersih. Nathan tidak menjawab. Jasper mencibir. Lihat betapa tidak bergunanya kamu sekarang. Kamu bahkan masih bisa menolak. Kemana keagunganmu enam tahun lalu. Sekarang sudah menjadi pecundang. Aku bahkan tidak tega menindasmu lagi. Wanda berkata sambil tersenyum. Nathan. Sekarang selama kamu berlutut dan membiarkan kami tunggangi berkeliling dalam ruangan ini. Aku jamin untuk tidak mempersulit Kirana lagi. Nathan berdiri diam. Di mata semua orang dia tampak ragu-ragu. Cepat berlutut. Apa kamu tidak ingin Kirana selamat? Nathan. Kamu harus sadar kenyataan sekarang. Dengan kemampuanmu saat ini. Kamu ditakdirkan berlutut di depan orang lain untuk bertahan hidup. Semua orang berteriak. Wanda menarik tangannya bersedekap dan memandang rendah Nathan. Nathan. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan. Cepat. Dalam hati Wanda. Dengan menginjak-injak Nathan di bawah kakinya dia baru merasa puas. Bagaimanapun. Dia saat itu hanya seorang sekretaris kecil yang dipecat oleh Nathan. Sudah cukup. Seorang gadis berdiri dan menghentikan semua orang. Nathan mengenal gadis ini. Dia adalah Tania. Anak magang yang dia pilih secara khusus tahun itu. Dengan kualitas profesional yang sangat baik. Tania sekarang menjadi pemimpin tim Departemen Keuangan. Dia selalu berterima kasih kepada Nathan. Kalian semua lupa kebaikan Tuan Nathan. Jika Tuan Nathan tidak merekrut kalian saat itu. Apa kalian bisa seperti sekarang? Selain itu. Tuan Nathan tidak melakukan kesalahan. Mengapa kalian membencinya? Tania berkata dengan keras. Ku. Apa yang kamu lakukan? Tania. Kamu tidak membencinya. Jika dia masih ada. Apa kamu bisa mencapai apa yang kamu miliki sekarang? Kamu ingin menghianati kami? Baiklah. Besok kamu tidak perlu bekerja lagi. Kamu mengundurkan diri saja. Kaiden. Manajer Keuangan. Berkata dengan marah. Ya. Kamu dipecat. Wanda pun angkat bicara. Tania seketika menangis. Dia hanya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Malah dipecat. Melihat Tania menangis. Wanda mencibir. Lupakan saja. Sudah tidak seru. Aku harus pulang untuk menyiapkan seremoni pergantian nama besok. Sebelum dia pergi. Dia mencibir pada Nathan. Tenang saja. Nathan. Urusan kita tidak akan berakhir begitu cepat. Jika kamu tidak mendengarkanku. Aku berjanji akan mempermalukan Kirana. Tiffany mengeluarkan dua tumpukan uang dari tasnya dan melemparkan ke wajah Nathan. Nanti bayar pakai ini. Sisanya anggap belas kasihan padamu. Pengemis busuk. Hahaha. Yang lain tertawa. Hari ini benar-benar memuaskan. Di dalam ruangan tersisa Nathan dan Tania yang masih menangis. Apa kamu menyesalinya? Nathan bertanya. Tania menyeka air matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyesalinya. Jangan lihat betapa bagusnya mereka sekarang. Entah berapa banyak bisnis gelap yang mereka lakukan. Aku sudah lama malu bekerja bersama mereka. Bab 208. Melihat penampilan keras kepala Tania. Nathan mengangguk puas. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan memecatmu. Kamu datang bekerja seperti biasa besok. Tania seketika merasa Nathan masih arogan seperti enam tahun lalu. Baik. Tuan Nathan. Aku akan melakukannya. Kata Tania. Setelah meninggalkan restoran. Wanda dan yang lainnya sangat senang. Puas. Siapa sangka suatu saat Nathan akan dipermainkan oleh kita seperti ini. Ya. Ini sangat memuaskan. Wanda menginstruksikan. Semuanya ayo pulang persiapkan dengan baik. Setelah seremoni pergantian nama besok. Antra. Bukan. Jordan Group akan menjadi grup triliunan. Prospek kita ke depannya akan cemerlang. Siap. Semua orang membayangkan masa depan yang lebih baik. Di malam hari. Nathan kembali ke rumah. Kirana menatapnya dengan sedih. Aku sudah tahu segalanya. Mereka mengirimi aku videonya. Ternyata adegan penyemprotan sampahnya barusan direkam oleh Jasper dan yang lainnya. Kemudian sengaja dikirimkan ke Kirana. Melihat Nathan yang tak berdaya di video itu. Kirana hampir menangis. Aku dengar kamu bersedia dipermalukan karena aku. Aku tidak berguna. Mendapat investasi dari Antra Group. Mereka mengendalikan garis hidupku. Kirana merasa bersalah. Nathan tersenyum. Istriku. Tidak apa-apa. Mereka akan mendapat pembalasan. Aku mandi dulu. Bantu aku siapkan setelan baju baru. Besok aku akan melihat seremoni pergantian nama Antra Group. Kata Nathan. Oke. Kirana menatap punggung Nathan dan bersumpah tidak akan membiarkannya menderita lagi. Keesokan hari. Gedung Antra Group. Tania masih datang bekerja seperti biasa. Begitu dia memasuki pintu. Departemen personalia menyerahkan surat pemecatan kepada Tania. Tania pergi ke Departemen Keuangan untuk menghitung gajimu. Kemudian kamu bisa pergi. Kamu telah dipecat. Tania tercengang. Dia berpikir bahwa Nathan telah mengatur segalanya. Tapi sekarang sepertinya Nathan hanya omong kosong saja. Lagi pula dia baru saja dibebaskan dari penjara. Bahkan Kirana pun susah untuk dia selamatkan. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Tapi dia tidak menyalahkan Nathan. Dia tidak pernah menyesali apa yang dia katakan tadi malam. Setelah Tania pergi ke bagian keuangan. Kemudian dia pergi ke Departemen personalia untuk menyelesaikan prosedur pemberhentian. Saat berjalan di perusahaan. Rumor terdengar di mana-mana. Ternyata Tania tidak hanya dipecat. Tetapi juga di fitnah memiliki skandal dengan pria tua. Merusak citra perusahaan. Wanita seperti ini terlihat seperti gadis suci. Tapi tidak ada yang tahu sudah ditiduri berapa pria tua. Ya. Selama ini sok suci. Ternyata seorang pelacur. Aku juga dengar dia melahirkan dari tiga pria tua sekaligus. Memalukan. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Ketika Tania pergi. Dia mendengar segala macam hinaan kasar. Dia tidak bisa membendung air matanya lagi. Langsung mengalir deras. Wanda dan yang lainnya berada di pintu masuk lift meliriknya dan mencibir. Berani tidak menuruti keinginanku. Aku akan membuatmu hidup sengsara. Beberapa orang lain juga tampak bangga. Tania menundukkan kepalanya dan berlari keluar dari perusahaan. Buk. Dia menabrak seseorang. Tania mendengar dan melihat bahwa itu adalah Nathan. Ada apa? Mereka memecatmu. Nathan bertanya. Tania mengangguk. Oke. Kalau begitu kamu masuk denganku. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Kata Nathan. Tania ragu-ragu. Kamu tidak percaya padaku. Mata Nathan mendominasi. Percaya. Tania tidak berpikir banyak lagi. Bagaimanapun. Dia tidak punya apa-apa lagi. Lebih baik mencobanya. Bagaimana jika memang berhasil? Bersambung. 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 Terima kasih.